Hampirnya itu loh Profesor dan juga Oji Ini akan menjadi sebuah gebrakan baru lagi ya harusnya ya Ya ini yang bakal kita tunggu sih Apalagi kalau misalkan kita tau sendiri sekarang Celebration after match Atau bahkan mungkin pas interview Kita bisa banget untuk spicy musuh kita Lawan kita tadi atau bahkan Kita memberikan ya sedikit pesan gitu loh Untuk yang sudah kita hadapi Dengan bumbu-bumbu Sebuah apa ya Sebuah percikan lah bisa dibilang kali ini Percikan siap Untuk dari banning face yang sudah kita masukin Sesaat lagi kali ini Jawhead juga merupakan target ban lagi Onek Esports tidak ingin memberikan Salman Atau bahkan ya walaupun Keyboy kita tau Dia juga pemain jawhead yang sangat capable Sangat agresif Tapi mereka ingin yang pasti-pasti aja Mereka gak mau terlalu ngebuang source yang ada Apalagi mereka udah ban Matilda So Matilda ditukar sama jawhead Masih ada martis mungkin Kalau misalkan kita menengok dari beberapa draft lalu Karena jawhead ini sangat available sekali Ketika dia dikontes oleh seorang martis Oh Banyak sekali bahkan rumor yang di-band Apakah ini adalah Oke Wow pertandingan antara rumor Ranger Mas Karena bisa dibilang disini mereka Respect sekali Karena ada seorang Salman Dan sedangkan di sisi lain Dari tim Geekfam Mereka juga sangat tidak mau Adanya seorang Keyboy yang mengganggu Pergerakan dari seorang Hans Ini mungkin mereka ada sebuah pola pikir yang melihat Sepertinya Sans ini sulit untuk diganggu Sans adalah farming machine Seperti yang Profesor KB bilang Kalau Sans ini tidak bisa kita hentikan Yaudah lebih baik kita tidak Kita hentikan pergerakan dari Keyboy yang tidak bisa mengganggu Ke arah seorang Hans At least mereka sama gitu loh Profesor KB dan juga Papulong Jadi mereka tuh tidak ada yang terganggu dari segi junglernya Dan bahkan dengan adanya ejector dari jawhead itu Bakal mengganggu sekali untuk seorang Salman dari sisi lain Popol NKB Itu sangat berat banget Dan bakal bisa menyokin semua yang ada di depan Sedangkan Pofeus untuk seorang Butes Butes, Butes, Butes kali ini kita tahu Yang biasanya padahal Butes menggunakan Pofeus Tapi sudah diamankan Apakah akan ada permainan Link atau Benedetta Di match atau di game kali ini Profesor? Nah aku udah sempat notes tadi soal Benedetta sendiri Karena Benedetta merupakan hero yang menurut aku Membuat seorang Renvi menunjukkan performa terbaiknya Apalagi menengok dari match kali ini Yang dia ditaruh di gold lane Jadi dia makin fleksibel lagi untuk melakukan split push Dan ya hero split push itu kayak power pick banget Untuk seorang Renvi kali ini Dan Pakito Pofeus di band Wow Cewe mungkin bisa aja untuk melakukan call terhadap Benedetta Tapi kalau menurut aku pribadi Harley terbuka Flex pick yang menurut aku terbuka untuk kedua adalah Hayabusa Namun Onyx Esports Kalau ingin memainkan Hayabusa disini Mereka harus consider terhadap dua hal Ada Saber yang pertama Yang kedua adalah Kalau mereka membiarkan Hayabusa dan Saber satu tim Artinya mereka sudah membuka possibility mereka untuk bermain di early stage Nah bermain di early stage ini merupakan pedang bermata dua Kalau berhasil Mereka akan end gamenya bahkan sebelum 13 menit Tapi kalau misalkan gagal sampai dengan 17 menit Wow mereka bisa banget Dibawa dari play stylenya Geek Farm Yang mungkin mereka ingin memainkan Hansnya Entah itu menggunakan Link Hero yang terbuka FF banget sekarang Kalau misalkan mau main di late game Karena fall offnya Link sama Hayabusa Aku masih megang Link di late game So Go Link Ya ini Makanya Hayabusa sudah diamankan disini Karena ya kita tahu sendiri tadi Udah KB sebutkan bahwa Flex pick dari Hayabusa Harley itu Bener-bener Ya bisa dibilang Ini bener-bener Apa ya Tinggi banget Tensitas untuk fightnya Namun Untuk sekarang Geek Farm Pertanyaanku adalah Mereka punya dua hero Seperti Kaja dan juga Saber Apakah mereka ingin menggunakan hero tersebut Untuk metode pick up Harley terbuka bebas Harley yang sedia Wow Bener Harley, Saber Alright Harley dan Saber sudah diamankan oleh tim Geek Farm Kali ini para pemain dari tim Onyx Esports Mereka tahu Kalau misalnya Hayabusa Sepertinya bakal diganti Prioritasnya Mungkin tidak untuk jadi jungler Atau mungkin Bisa jadi seorang midlaner Tapi belum tahu keputusan apa yang diambil tadi tim Onyx Esports Dengan ada Geek Farm ini Sebenarnya Kita juga masih belum tahu Apakah Harley-nya bakal menjadi midlaner Untuk seorang Frieza Ataukah bakal menjadi Core untuk seorang Hans Ini masih flex pick Seperti yang kata KB bilang Flex banget sih dua ini Dan sekarang flex pick itu udah Kayak bener-bener jadi makanan sehari-hari para pemain sih Apalagi Kita menengok bahwa Hayabusa di first pick seperti ini Otomatis dia juga Akan sangat mudah sekali Untuk kontes dengan dua hero seperti Saber Dan juga bahkan Ada Harley disitu Tapi ternyata Wow Onyx Esports menjawab hal tersebut Dengan agresivitas mereka yang Kalau misalkan kita menengok dari Popol Kupa yang udah di ban Otomatis grognya tidak akan terganggu sama sekali Dari segi zoning out Grog pasti bakal bener-bener bisa nabrak So Satu hero yang available menurut aku untuk Geek Farm Karena ini tertik Tricky banget Kalau misalkan mereka tidak ngambil romer Romernya bakal di ban Kayak Kufra Or let's say Tapi kalau mereka tidak mengamankan romernya Berarti mereka bakal kehilangan Dari sisi EXP lanernya Mungkin hero-hero seperti Let's say Barats Atau bahkan mungkin Alice Bisa banget untuk di ban nanti Di fase yang keempat Dan juga kelima Untuk Onyx Esports kali ini Ranger Mas Tapi kalau misalnya aku bisa bilang Ini kayaknya Bisa aja potensi besar Untuk seorang Palir Di pick dari tim Geek Farm Kalau misalnya mereka mau Untuk menghambat pergerakan Dari seorang Esmeralda Dan juga Ada seorang group sekalipun Dan ternyata Tamus dari sisi samping Untuk seorang adapt terlebih dahulu Bakal diamankan Gue main Tamus Yang bener Tamus ternyata Gue berpikirnya tadi malah Kaja yang mau diamankan loh Ini kalau emang pick up Tiga pick up sekaligus Mana tahu dari Geek Farm Juga ingin mencoba Hal yang sama Ingin mempraktekannya Dan memberikan permainan tersebut Terhadap Onyx Esports gitu Ya tapi kalau misalkan Emang mereka mau mainin Pick up Apalagi dia dapat seorang grok Menurut aku ini agak waste banget Karena Lebih ke waste of source sih Kayak source skill yang bakal mereka gunakan Terlalu banyak Dan Bakal bener-bener kebanting banget Sama pergerakan dari grok Apalagi dia punya imun Dari Satu Ancient Passive-nya Dan sekarang Kagura Yang di Bensol Geek Farm Mereka consider terhadap hero dari Drian juga Bahwa Disini Drian belum mengamankan hero-nya Atau bahkan cewek juga belum mengamankan hero-nya Karena Esmeralda ini bisa saja Diamankan oleh Boots Seperti yang tadi Mungkin Udah dibahas sebelumnya Bahwa Boots ini sangat fleksibel juga Dengan full hero-nya Dia bisa mengamankan Balmong Entah itu Barat Entah itu mungkin Kan dari Esmeralda sendiri DxP lane Boots ini kayak Satu player yang paling bisa Atau bahkan paling possible Untuk memainkan Banyak sekali hero Dengan possibility Untuk menahan badan Atau bahkan buying time Makanya aku bisa bilang Disini untuk Dari Onyx Sports sendiri Mereka udah punya 2 hero yang tebal Seperti ini Yang sustain seperti ini Yang mereka udah mengamankan 2 hero untuk nanti scaling ke late game Kenapa? Karena Geek Farm juga udah mengamankan 2 hero untuk early banget Dan sementara Tamus Tamus bukan hero kayak Esmeralda Tamus adalah kebalikannya Tamus adalah hero yang bener-bener Mirip Cyber Sama Harley Kalau misalkan Tamus udah loncat Udah jump in Otomatis Tamusnya ini Bakal bener-bener all in Mau gak mau Geek Farm harus mengamankan Hero eksekutor juga Entah apa yang mereka pikirkan Tapi aku berpikir juga Bahwa Link Adalah pilihan yang bagus Tapi terlalu memakan Banyak source Karena apa? Karena kalau misalkan Sabernya di Goblin Terus Harinya di Midland Dan tiba-tiba masih ada Link Menurut aku Geek Farm Kayak kurang banget Untuk suitable mereka Di bagian late game Dan memband Seorang Ruby adalah pemilihan Ruby berarti ini samping Iya Samping banget Hayabusa samping Mereka bakal memikirkan Untuk bagaimana caranya Hayabusa bisa menangin Landing face Tidak menghadapi Uranus Atau bahkan tidak menghadapi Ruby Karena Ruby menemukan Topper yang cukup mematikan Entah aku juga berpikir Bahwa ini bukan hero untuk Sans Melainkan untuk cewek Atau bahkan untuk Drian Cewek Iya pokoknya kalau gak cewek Drian Karena disini Esmeralda Si Boots Kemungkinan besar Esmeralda bro Esmeralda bro Iya di tiga pick pertama Tapi dari Geek Farm ini Kalau misalnya aku pribadi Dia mungkin bisa ngamanin Ke arah jungler terlebih dahulu Atau kalau misalnya Ke arah jungler Mungkin dia mau Ke arah mid lane nya Untuk menggantikan Harley Dan lihat Salman sudah memilih satu Dan ternyata Akai Akai Ada Akai 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 Nanti possibility masih terhadap Saber dan juga Harley Untuk menjadi jungler nya nih Masih dua hero ini Sabernya Saber mid gak sih? Saber mid gak sih? Bisa jadi mid laner sih Untuk sabernya Ataupun Harley nya Akan menjadi jungler Tapi kok dibalikin juga bisa Iya sebenernya bisa Jungler dan si Harley nya Akan menjadi mid laner Tapi kan menurut aku Kalau misalnya sabernya Jadi mid laner Sayang Gak sih? Eh sorry Bukan mid laner Jadi jungle itu agak sayang Menurut aku Karena power spike Untuk di bagian light game nya Juga agak kurang Apalagi dari sisi Pengamanan objektif juga Mungkin masih ingin Mengandalkan Harley Sebagai salah satu damage dealernya Tapi Mengambil satu kufra Dan bahkan grup nya Seperti akan ditaruh Di bagian Jekil lane Yaitu dalam di tangan boots Dan sepertinya Aku Memikirkan bahwa Ini entah kenapa Malah Drian di Nathan Ya Karena nanti Esmeralden nya Bakal ada di tangan Cewek Entah kenapa Aku memikirkan seperti itu Karena Balik lagi Udah ada tamus disana Jadi agak sedikit fleksibel banget Kalau misalkan tamus Yang bakal ditaruh di XP lane Dan berhadapan dengan Grog Pasti Untuk urusan Clearing Minion Grog juga tidak kalah cepat Namun Akai ini Pasti bakal jadi satu Permasalahan juga Ketika nantinya Akan dihadapkan Dengan target lockdown Makanya mungkin menurut aku Selain jungler Atau bahkan mungkin hero Seperti tank Grog Atau bahkan mungkin kufra Baiknya bopurify aja Kenapa? Karena Ya Esmeralda disini Ketika nanti terlockdown oleh Akai Menurut aku Bisa banget untuk Di instant burst down Apalagi dengan menggunakan Deadly Dan ternyata Mengambil Deadly Ada yang cukup unik Dari teman-teman Tim Ixfam Karena mereka ternyata Ingin mengamankan Grog Bener kan? Bener kan? Oh ini mirror Ini mirror Iya Aku udah bilang Kalau cybernya ini mid lane Junglernya itu Harley Yang kemungkinan besar Kita bisa bilang juga Kalau sebenarnya Mereka ini Sepertinya tahu Kalau para pemain dari tim Onyx tentunya Bakal memakai dirian Di arah Nathan Nah Nathan ini adalah Salah satu hero Yang sangat sakit Scaling banget Punya DPS cukup kencang Dan bahkan Akai sekalipun Bisa tergeser ketika Sedang menggunakan Hurricane Dance Nah yang harus kita Perhatikan disini adalah Rotasi dari Jungler musuh Tim Geek Pump Apakah mereka mampu Menahan gempuran Dari seorang Grog Yang mungkin Gak pakai support Itu mungkin pakai Factor Ors Asal Tapi tanpa berlaku Ini akan unik sekali Harusnya Kita lihat aja Bagaimana di Land of Dawn Sesaat lagi Pertempuran antara Onyx Esports Versus Geek Pump ID Dan hero terlihat Ada Dian yang udah Menggunakan Grog Dan dia akan menjadi Midlanernya Akan menjadi sosok Yang sangat-sangat Mengganggu sekali Pendukung dari Kedua tim ini Kalian boleh meramaikan Langsung kolom komen Kita jangan lupa Berikan emot Tangan yang sebagai Pendukungan terhadap Seluruh player Dan juga Staff dan krim Bertugas di MPL ID Seasonnya ke-8 OG dan KB Let's go Alright Kalung emas is here Dan ini dia Bisa dibilang Dua tank lebih baik Dari Profesor KB Yang terhormat Tapi lihat Dengan ada sebuah support Yang dimiliki oleh Seorang Drian Terlalu sakit Flying Flop Yang dikeluarkan Seorang Frieza Diganggu pergerakan Begitu saja Hayabusa mencoba Untuk mendapatkan Satu Wallet of Wonder Dan bahkan Lebih mudah Untuk seorang-seorang Dapatkan satu Wallet of Wonder Karena Zoning out yang dilakukan Oleh para pemain Dari tim Onyx Esports Membuat permainan Dari tim Onyx Di arah Midland Ini lebih kuat 40 Iya Ini Renvy Udah mulai terlihat Kukira Baywan Tapi malah Bawa kawan Antara Cewek dan juga Renvy Tapi Kiboynya Mundur lagi Belum mau mengganggu Bagaimana party Yang akan terjadi Antara Cewek Dan juga Satu player Dan Kipama ini Oke Ini bagian Metode Sudah langsung Ada tyron Revengenya Oke Power of Nature Kali ini udah dikeluarkan Dan bahkan Bonyok Salman Yang sedangkan Di arah top lane Boots Almost down Oleh seorang Adam Tapi kala ini Para pemain dari Tim Onyx Esports Mereka sepertinya Berada di posisi Yang sedikit Kalah untuk Leaning face-nya Lihat Hans sudah melakukan Rotasi karena Bottom lane Level 4 Sans itu masih Level 4 Dan baru level 4 Dan Hans Deadly Cedrigo-Pukertik Produk saran Kiboy Ini gak bagus Kalau menurut aku Karena dia bisa saja Kamu dengan satu buah Spacescape Dan dia bisa tahan Untuk Deadly Bechie Dan juga Pokertiknya Kembali Dan lihat Ada sebuah informasi Yang diberikan Ada P ya Ada P Ada P Tapi unik lagi Bukan Bukan Pulung Bukan P itu Punyinya Punyi Pluit Pluit Jadi berhenti dulu Game-nya Di-pause dulu Seperti biasa Mungkin kita akan Membahas sedikit Tentang game-nya Tapi buat kalian Pendukung Daryonic Esports Ataupun Geekvamedica Ini dia Waktunya Waktunya Kalian langsung saja Banjirin kolom komentar Kalian berikan dukungan Kalau emang itu belum mencukupi Ataupun belum memuaskan kalian Kalian bisa menuju langsung Ke Instagram Dari Bapak Profesor KB Ataupun Bapak Ranger Mas Ataupun Pulung Kalian kirimkan Pesan-pesan kalian Kalian DM-DM aja Kalau kalian mau follow juga Alhamdulillah Ya udah Nantinya akan Kita bacakan secara langsung Cik Yes Benar banget Jadi ini udah Sebenarnya ada satu Titipan dari sebelum Game ini Bertanding Udah dari Lama banget nih Cabar ya Dari MPL ID Season 5 Apa gimana Enggak Ini nih Dari Kakak Deya Bang Oji Aku boleh minta tolong Gak Bang Kalau Bang Oji hari ini Ngeke Salamin dong Buat cowok aku Denny Ananda Yang hari ini Ulang tahun Aku gak bisa temenin dia Di hari spesialnya Karena kita LDR Taiwan Indonesia Udah 4 tahun Gak pernah ketemu Semoga ada kesempatan Dan bisa dibacain salamnya Terima kasih Bang Oji Sehat-sehat Dan sukses selalu Untuk Kalung Emas Oke untuk Denny Ananda Happy Birthday Dari pacarnya Yang berada di Indonesia Kita back to the game Kali ini langsung saja Dimana para pemain Dari tim Geek Fam Yang sudah melakukan Rotasi menuju Karat Tartar Terlebih dahulu Meanwhile disana Adam bersama dengan Frieza dan juga Salman Udah stand by Out position Gboy pun Mencabutuk masuk Perlahan Tapi Drian yang ngebuka Semua visionnya Drian pakai power of nature Tapi ternyata Retributionnya Sedikit terlambat Sans Tidak bisa mendapatkan Tapi triposnya Dikulangkan begitu saja Wancang Wobong-wobong Cobro di Sabri Satu-wobong Didapatkan Dapatkan Dibalikan Frieza harus tumpah Begitu saja Dapatkan Sans gak punya apa-apa lagi Ditemak oleh seorang Renby Satu-sat Dapatkan Hans featuring Renby Memukul mundur tim Onyx Esports Onyx Esports Walaupun mereka kehilangan Banyak poin Tapi ternyata Disini juga sama Dan keuntungan Didapatkan Dengan adanya Tartar didapatkan Dan juga Hans Saya tetap bertahan Hidup Ini deh Snake Video Font moment game Paburek di Snake Video Dapatkan Kesempatan Memenangkan Skin spesial Jadi jangan lupa Kalian langsung download Ada di Playstore Ada di Appstore Tapi lewat Pertandingan barusan Sangat-sangat baik Bagaimana pergerakan Renby Baru saja Terjadi aksi Paiwan lagi Keyboy Belum sempat Untuk memberikan Bantuan Karena first damage Yang dihasilkan oleh Patrick barusan Sangat-sangat sakit Sekali Profesor Pertempuran di area Tartel Apa yang terjadi Prof? Ya 3 ditukar 3 Ternyata Baru saja kita saksikan Dan ternyata Sebenarnya ada penculikan lagi Dan ini efeknya Bakal 2 mil banget Kenapa? Karena Kalau Suns terculik disini Dia bakal kalah banget Sama Hans Tapi ternyata Dengan cover yang cepat Dengan cewek yang hadir Damagenya dibalikan Malah 2 hero Freeze dan juga Salman Yang harus di lockdown balik Oleh teman-teman dari Onikisport Membuat Sunsnya Yang tadinya aku kira Bakal ketinggalan Makin jauh oleh Hans Karena Hansnya juga Di level 7 Kali ini Masih on the track Dan tadi di Goldlane Itu cukup penting Karena menurut aku Sebagai Goldlaner Renvi Kali ini sudah memenangkan Denning face-nya Tinggal gimana caranya Bootsnya memenangkan Lawan Tamus Karena menurut aku Tamus sedikit ahead Di early stage Melawan Esmeralda Pak Bulung Oke 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 Dan sekarang Barusan kita lihat aja Udah ada satu lagi Paling Star Moon Tadi dilompat yang ke depan Tapi backup-an dari Hans Cukup baik Hingga membuat Esmeralda Tidak ingin lagi Melanjutkan bagaimana Niatnya ini Oji Yes Tapi bukan hanya itu aja Tapi tadi lihat Dipancing oleh seorang Adam Berundi terlebih dahulu Tetapi spray down Di arah bottom lane Dikeluarkan dari seorang Renvi Untuk membersihkan Semua minion yang ada Di arah bottom lane Sedangkan di arah top lane sana Tiga player dari tim Geekvamp Sudah standby on position Boots pun tawakan hal itu Tapi mereka bakal objektif Menuju ke arah turtle Ditutup itunya Satu kali dua puluh panjang Drian punya wajah Apakah Drian akan masuk Sepertinya Drian mengurungkan Niatnya dibandingkan Dia harus coba untuk Tinggalan satu poin Diketuan digunakan Satu kosa-diketuan Dikeluarkan Dan bakir ke Liri Renvi Orster Pickup Di nembat Top lane ditukar Dengan satu buah turtle Is it worth it? Yes Kalau bertanggung ini worth it Karena Renvi adalah gold laner Dari tim Geekvamp ID 40 Oke Cuman di top lane juga Ada sebuah aksi penculikan Yang sangat-sangat baik Dilakukan oleh Geekvamp Ini akan menjadikan Apa yang udah worth it Tadi mereka dapatkan Di One X Sport Agak sedikit berbalik lagi Ini keadaannya Tapi dari freeze Juga udah berhasil Dengan syurikan yang dimiliki pun Dia membuat parameter Agar Keyboy Tidak bisa terlalu Untuk maju ke bagian depan Dan freeze nya Masih mengamankan Wave minion nya All right Dan betul sekali Tapi di arah bottom lane Dengan ada roaming Yang dilakukan tim Onyx Esports Dan pasti berhasil Mendapatkan satu poin Dari seorang Renvi Lihat Alhasil Turet yang diamankan Bahkan dari Onyx Sudah dua Dua Turet langsung Tanpa balas Dan dengan cukup cepat Bahkan Geekvamp Kehilangan dua Turet Dan tersisa ini Bitar di arah bottom lane Meanwhile Kita lihat Pergerakan dari para pemain Dari freeze nya Terpacih Begitu saja Wancet sudah dikeluarkan Oh my god Satu buah pancingan Dari seorang Terus berhasil memancing hati Seorang freeze nya Itu definisi Laki-laki buaya Tuh Dipancing Langsung nyamper Papulung Langsung dikejar Kemana pun dia Pergi Gak bisa memberikan Tapi di bawah Coba kita lihat Sudah ada satu lagi Satu Outer Tarif berhasil Diamankan oleh pemain Dari kipa media Yaitu Adam Dengan tamus nya Inferno didaktifkan Tapi ternyata Di bagian atas Sudah ada pertempuran juga Dengan Ari Kenda Berhasil langsung mendorong Mundur pemain Dan dimiliki Roleone E4 Ceweknya masih berusaha Untuk bisa mendapatkan Satu pemain dari kipa Oh Hans nya Engkau mau pergi kemana Gak bisa tapi Freeze dengan triple swipe Yang dimiliki Belum bisa mendapatkan Langsung karena kipoy nya Tapi double kill Dapatkan seorang cewek What are you doing Frieza Ini kenapa Dengan Frieza Frieza ngangkat Kipoy Bayangkan disana Kipoy yang diangkat Bukan seorang cewek Dan Drian Bukan seorang cewek Dan Drian Sudah berhasil diamankan Cewek Satu sniper tembakan Terakhir Tapi udah dikeken Kepalanya masih Kisah dikocek Dengan full stack Ini miliki oleh Seorang cewek Para pemain dari Team Geek Fam Kali ini Dibalikan keadaannya Lihat Gold yang udah mulai disusul Dengan dua turtle Yang mereka amankan Ternyata Tertinggalan Dari Onyx Esports Sedangkan di sisi light Turtle sudah diamankan Membuat game Makin calon Profesor Khabis Selak replay nya Ya mungkin Sebuah miscalculation Apalagi ini adalah Satu buah bait Yang sangat amat menarik Dimana Kita tau sendiri Memang untuk Dari triple sweep Itu sangat Amat riskan sekali Kalau seandainya Mengincar ke arah Hayabusa Karena dia punya Quatch shadow Dan mungkin Freeze tidak Mengkalkulasi Bahwa Quatch shadow nya itu Untuk menarik ke arah belakang Sementara tadi Freeze mengangkat Keyboy Mungkin karena targeting Dari agroturet nya Mengincar ke arah Keyboy Tapi ternyata Miscalculation yang kedua Kaliannya dari Freeze dan Freeze Udah gak boleh Mengangkat asal-asalan Minimal dia Nungguin dari Deadly Magic nya Hans Baru dia bisa all in Dengan triple sweep nya Kalian Ranger Mas Iya sebenernya banget Dan Drian ini Memang ternyata Efektif sekali Untuk ngebuka map Dia ngebuka map Dia yang diangkat Gak masalah At least dua tank lebih baik Satu diangkat Masih ada Keyboy Tapi liat Stuck yang didapet di CW Ini udah bener-bener Kenceng banget Attack speed nya Bahkan level 9 Berbanding satu level Dengan para pemain Dari tim Geek Farm Ada dari Riza Dan juga dari seorang Akainya Salman Dan item nya Kita bakal Lihat Disini Kima bakal dipasar Terpaksa dikeluarkan Begitu saja Langsung ada Dan bertumbangkan Tiga source skill Dikeluarkan Dan bakal konsil untuk pulang Seperti yang Frieza tertinggal Ada satu Bocah dikeluarkan Salman masih bisa Mencoba Tapi cewek Terpaksa pokok Tidak juga Deadly Magic nya masuk Shatton telah didapatkan Jalengan pencar Didapatkan oleh Geek Farm Jara Midlane Dua poin Yang penting Membuat Onyx Esports Kali ini Tidak bisa bergerak banyak Karena mereka kehilangan Source Dari Onyx Esports Ini Aksi flanking Yang sangat baik Diperlihatkan oleh Pemain dari Geek Farm ID Ya Profesor Mendadak ada Dua player Tadi masuk lewat Pelakang Backline nya Dihajar habis-habisan Ini di item Ya bro Ya Kalau kita lihat dari Itemization Cukup unik Memang melihat cewek Ketika dia mengamankan Thunder Belt Dia tahu bahwa Gempuran diberikan oleh Freeze Ini bisa nge-lockdown Dia dengan cepat Apalagi kali ini Dia memiliki efek Slow tambahan Jadi siapapun Yang bakal ditembak Sama cewek Agak sedikit sulit Untuk bergerak Sementara di sisi lain Dia ingin mengamankan Juga karantik wiras Sepertinya Karena dia udah punya Dreadnought Armor Dia bener-bener Ingin mengkontes Gimana caranya Biar freeze Entah ya Ini biar freeze nya tilting Kalau ngangkat cewek Dia gak ditumbangin Instant kill Atau Ya ingin menghindari 1v1 aja sama Renvi Karena Renvi nanti udah Kalau misalkan kita tahu Sudah punya Demon Hunter Sword Dia bakal Agak sedikit kekontes Apalagi udah ada Antik wiras Nanti ditubuh Dari seorang cewek Tapi kalau dari Si damage nya Sans dan juga Hans Mereka udah farming well Sejauh ini Baru tumbang 1 kali Dari Hans nya Dan menurut aku Cukup PR Untuk mencari Atau mendeteksi Dari Hans nya sendiri Karena Salman nya Dari tadi mag play Sehingga Teman-teman dari Onyx tuh Fokusnya gimana caranya Untuk menghindari Hurrican Dance Bukan untuk menghindari Deadly Magic Kali ini terkena Deadly Magic dari cewek Tapi balik lagi Dia gak bakal bisa ditumbang Karena kan mudah Itu dia Ranger Mas Oke Consil terlihat dikeluarkan Untuk cover aja Dan udah ada informasi Diberikan Gak ada Hurrican Dance Apakah bakal ada team fight Dua informasi Bahkan Deadly Magic pun Cuga sudah tidak ada Consil Deadly Magic The Hurrican Dance Deadly Magic udah ada kembali Tapi para pemain dari Tim Geek Fan Mereka bakal coba fokus Untuk mendapati Satu world load Meanwhile Hoots bakal coba datang Dengan ada informasi Diberikan akan ada team fight Di depan sana Wacat akan dikeluarkan Deadly Magic juga Menurut juga harus Drian Pemain juga Coba di follow up Tapi Drian Bakal ngebaik time Drian membuat Pemain dari seorang Asgar Sambunggera dapat Diamankan Satu world Shadow kill Fun Masih malah lebih Tapi Prisa kali Diburuh Dapatkan Looking for triple kill Spraynya dikeluarkan Sas tertangkap Dan bakal Satu tembakan Saper dari seorang Renvi menumbangkan Sas di depan sana Kiboy pun harus pulang Dia bisa diberikan Terlalu besar Renvi kali ini Tak tergapai oleh Siapapun bagaikan Wanita cantik Di tengah sana Tak tergapai oleh Para peria Yang melihatnya Wow Again and again Salman Dari tadi Baik banget Hari kendensinya Yang pastinya Renvi juga Entah dari mana Datang Langsung berada Hadir Namun pertarungan Di bagian tengah Juga terlalu Berani Kiboynya What are you doing bro Memberanikan diri Masuk ke bagian dalam Tapi ternyata Mereka salah kalkulasi Ada satu player Lagi dari Onegi Sport Yang harus hilang Lewat fight Yang barusan terjadi Tanpa Lord Untuk menjadi milik Dari siapapun Profesor Ya bahkan Kalau misalkan Kita melihat Kali ini Dari player goals Yang dihadirkan By mandiri Ini kita bisa melihat Bagaimana perubahan Dari Sasnya yang emang Benar-benar Tapi cemunya Tidak sebegitu unggulnya Karena balik lagi Dia butuh Radiant Armor Untuk menghalau Semua damage Dari Hans Dan targetin Dari Hans Dia smart banget Dia tau bahwa Sans Dia punya shadow kill Dia punya kuat shadow Dia bisa mundur ke belakang Dia bisa escape Kufra Kiboy Bukan target yang optimal Grok Drian Terlalu tanky Boots Kayaknya buang-buang waktu Jadi Satu-satunya target Yang paling optimal Di sini adalah cewek Dan cewek Belum punya radian armor Karena dia lebih berfokus Sama physical defense Itu yang membuat Sepertinya Hans Targetingnya Dia bener-bener smart banget Ketika udah gak ada cewek Otomatis gak ada backline Dari teman-teman Onyx Esports Dan ini yang mereka incer Mereka ngincar backline-nya aja Karena kalau misalkan 4 lawan 5 Walaupun dengan 2 tank Onyx Esports Cuma bisa ngebayang tank Tanpa bisa nge-counter attack Oke, oke, oke Ini dia loran sedikit lagi Siapa yang akan mendapatkan lor Tapi mendadak Malah tamus lah Yang berhasil Dan sekarang Kupra-nya pun harus hilang Satu pemain dari Onyx Esports Pun harus menunggu lagi Di basenya Pertarungan di bagian tengah Masih terus berlaju Uniformnya udah dianggungkan Tapi-tapi ternyata Sekarang tamusnya Masih memperanikan diri Maju ke bagian depan Dengan Vengex Yang dia milikin Ada konsul yang dulu Dan dikeluarkan oleh Salman Tapi hanya dirinya sendirilah Yang menghilang Oji Oke, dan lihat tadi Vengex Yang menyelamatkan hal itu Seorang Adam Dan kalau Adam tumbang Desainnya bakal menjadi rugi banget Kenapa? Karena mereka memiliki lord Dengan tidak adanya Adam Mereka tidak punya Daya gedor yang cukup kuat Priza, Renvi, Hans Memang memiliki burst fire Yang besar Tapi ternyata Dengan tidak adanya Frontliner itu Bakal menjadi sia-sia Dan itemnya kali ini kita lihat Udah menuju ke arah satu Buah malefic lord Dari seorang Priza Dan di atas Co-plane Ada seorang boost Bakal coba untuk menahan DMS dari seorang Renvi Tapi Renvi udah punya Plate of Dispan DHS Dan gak bisa ditahan Dengan terlalu lama Priza pun bakal coba Coba meng-cover Karena top lane Di luar di arah bottom lane Bakal coba dihilangkan Dengan cukup cepat Lord yang terhormat Tapi Di arah top lane Boots mencoba bertahan Dan tim Ejda Satu snipernya Hampir saja Hampir saja Almond terkena kerah Dari seorang Boots Empat puluh Wow Hampir Anjutan di satu peluruhnya Menabrak langsung Karena Red Merald Tapi selamat Sudah Tapi empat player Yang memiliki oleh Onyx E-Sport pun masih berusaha Untuk mempertahankan Satu sniper target Yang mereka memiliki Karena mereka hanya memiliki Tiga sniper target Sebagai area defensive Terakhir Sebelum best targetnya Bisa dihancurkan Ataupun diganggu oleh Pemain dari Geek Farm ID Ini dia Real time win probability Dari Samsung Galaxy A Series 35% untuk Onyx 65% untuk Geek Farm ID All right Dan bukan hanya itu saja Satu siapun kali ini Tidak bisa terlalu berdaya Main masuk Langsung ke arah belakang Kalau kita lihat tadi Siapapun yang bakal Disedukil Nama seorang Sats Itu sebenarnya bisa tumbang Terkuali Salman dan juga Adam Tapi di sisi lain Kalau misalnya Renvi Nanti udah punya Win of Nature Itu mungkin beda kerita Satu Di arah belakang sana Di Keyboy Mencoba untuk menyelamatkan Keyboy What are you doing? It's not begitu saja Terima suap langsung Diangkat dan hilang Keyboy Ditumbangkan 5 kali Ini bukan hal yang baik Untuk seorang Keyboy Bahkan kita bisa lihat Para pemain dari tim Geek Farm Kali ini mereka Berhasil mendapatkan 4.000 gold Lebih unggul Dibandingkan Para pemain dari tim Geek Farm Dari tim Onyx Sponfurt Kalian hanya bisa bertahan Mereka masih menunggu momentum Salman di garis depan Dengan satu buah akanya Menjaga posisi Agar tidak ada Purple Buff Yang dicolek oleh Para pemain dari tim Onyx Esports Papulong Ini menjadi bencana Ini menjadi bencana Untuk tim Onyx Esports Kenapa? Karena mereka Bisa dibilang Dari daya Power Team Fight 5 Lawan 5 Mereka Kurang Dan cara menanggulinya Satu Wombo Kombo Combro Mereka masuk semua Mungkin itu bisa mengatasi Burst Atau damage Yang dimiliki oleh Para pemain dari tim Geek Farm Papulong Oke Itu dia Belum lagi dari Pemainan Salman Yang sangat-sangat baik Menggunakan akanya Dari tadi Beberapa kali Selalu bisa menyelamatkan Dengan hari Candace-nya Menjepit Ataupun Menginisiat permainan Dimiliki oleh Onyx Esports Ini membuat pemainan Dari Geek Farm Juga sangat-sangat baik Sekali Dari tadi loh Apa yang mereka lakukan Mungkin dari 10 percobaan Yang mereka lakukan Untuk menginisiat pemain Onyx 7 atau 8-nya Itu bisa dibilang Berhasil gitu Dan sekarang Dan sekarang sudah ada 3 player Ada Salman juga Masuk Kiboy Mahal melihat dari Kejauhan Tapi sepertinya Posisi yang dimiliki oleh Kiboy Sudah ketahuan Dan sekarang Langsung dibabat Habis saja 5 player sekaligus Di dalam 1 titik Dan bertemu dengan Kiboy Ini akan mengejutkan Dirinya Oji Alright Betul sekali Dan bahkan Kiboy sudah 6 kali Ditumbangin Renvi Tertancap 1 Buat poj Tapi sepertinya Sans gak mau Lebih Mereka sabar Lebih dahulu Dia dengan cepat Bagaimana coba Diponjakin begitu saja Adam Dan ada portal 1 kali 24 jam Adam pun harus Loncat Kali ini Adam pun harus Mundur Dia gak mau Masuk lebih dalam Memang Adam kuat Memang Adam Ini tidak bisa Ditumbangkan dengan Cukup instant Tapi Kalau memang Yang mukulin 4 orang Sih bonyok-bonyok Juga Pak Pulung Dan Lot Sudah hadir untuk Kedua kalinya Di line of down Untuk kali ini Siapa yang bakal Bisa dapetin Dari tinggi Femata Apakah Dikis pekanan Kita tahu Kali ini Drian Udah di garis depan Coba untuk mendapatkan Satu buah vision Dipukul mundur Dengan spread Dilakukan oleh seorang Renvi Basic attack Dikeluarkan Bus di garis depan Ada Kiboy Masih jauh untuk dapat Sepertinya gak bakal Bisa di kontes Retribution dengan cukup baik Didapatkan Dan bakal Hurrican dance kali ini Kiboy masuk dalam What are you doing Dampakkan di belakang Terima kasih telah Dan keluarkan Frieza Ditu main Begitu saja Shadokin dikeluarkan Kiboy menjaga posisi Dengan cukup baik Bahkan kehilangan dua Menuju ke arah satu Renvi sekali lagi Sastor tangkap Gak ada yang berkabar Ada dia di depan sana Dan Salman pun harus Menurut ini Sepertinya menjadi kerugian Untuk tim Kikpa Mereka Memaksa timpan Frieza Enam kali tumpang Dengan sabernya Dan Lord Sudah mencukai arah bottom lane Dan akan bisa di clear Dengan cepat oleh Para pemain dari tim Modikis Modikis Ini menjadi sebuah aksi Yang bisa dibilang Agak terlalu dini Yang mereka lakukan Dimana tadi Mereka cukup tidak sabar Ya Prof Dengan permainan Demi per second Yang dilikirkan oleh Harley Lewat feather of heaven Ini juga sangat-sangat baik Ya Prof Ya aku Sempat melihat Bagaimana tadi Sebenarnya Frieza Ini agak sedikit terburu-buru Ketika dia melakukan Triple Swift Padahal Sans itu Ada di sampingnya Dan kali ini Posisi yang bagus banget Untuk Kikpa Mengembalikan keadaan Karena Bagi lagi Mereka punya Super Minion Dan Renvi Dari tadi Dia ingin memberikan Build Damage Ke siapapun Yang berada di depannya Dan lihat Dia ngecovernya Bagus banget Dengan Nibiru Karena dia tahu Dia punya damage Dia udah cukup banget Dan lihat snipingnya Dia bakal bisa merontokkan Siapapun Tapi kalau Renvi kayak gitu Sendirian Oh my god Kali ini Renvi Mereka cuma dikejar Tidak ada satu public lagi Tidak ada purify Boots pasti mau lebih Shotdown didapatkan Dan lihat Boots berhasil Menyelamatkan Hari dari Drian Yang satu hit terakhir Bisa ditunggalin Begini dulu saja Triple swipe Tinggal keadaan Untuk menghentikan Suara Rambut Sepertinya gak efektif Purify-nya langsung Di pencet Tanpa basa basi Gali ini Profesor KB Dan juga Pak Pulis Wow Wow Sore-sore Keinjak Paku Ingat teman-teman Nafsu membunuhmu Itulah mungkin Tadi yang berata Yang terlihat Langsung dilakukan Oleh Renvi Dimana ada dua player Yang sangat-sangat Kritis banget Darahnya ya Prof ya Dikejar abis-abisan loh Oke Oji orangnya termawan Jangan lupa Seingat sama kawan Itu mungkin yang harus Diingat-ingat lagi sama Renvi Karena Dia maju sendirian Dan menurut aku Oji kalau seandainya Dia ngelakuin ini dua kali Karena Ini bentar lagi menit 20 Artinya Kita tahu sendiri Ketika udah menit 20 Satu kali tumbang Kita ini lama banget Membunyak Eh doi putus sama mantannya Dan sekarang Kalau misalkan Renvi-nya Udah gak punya win of nature Dia fokus sama damage deal Yang dia miliki Oke Dia dengan snipingnya Dia pokok damage udah cukup Tapi kalau seandainya Dia di zoning out lagi Kayak tadi oleh Suns Entah itu oleh Boots Kalau yang Starman ke belakang Menurut aku Renvi Kayaknya gak balik Bisa bertahan hidup Dengan cukup lama Tapi Main Monopoly Pake dadu Jangan terlalu nafsu Aduh 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 Dia punya waktu Untuk berpikir ya Pro Ya Bagus Sering-sering kasih saya Bying time ya Guys ya Tapi Kita mengerti Depan sana Baga coba Untuk membuka vision Lagi dan lagi Keyboy kali ini Untungnya Gamenya bisa dibawa ke 19 menit Karena kalau tidak Keyboy sebenarnya Dari tadi tuh udah bonyok Dan bahkan Keyboy sekalipun Dia gak bisa nahan semua damage Yang diberikan Oke dengan ada Radian Dan juga Dominant Ice Memang dia Men-shutdown Raiden Dari seorang Adam Tapi Radian Hanya menerima damage Dari seorang Hans Sedangkan itu Prisa Kalau ngeburst bersama dengan Renvi Keyboy gak bisa menahan Lihat flying sword Yang diberikan Dengan penetration Yang didapatkan oleh Dari seorang Saber ini Bener-bener perkasa Dan bahkan Pemain dari tim Geek Fam Tidak pecah sama sekali Ternyata di Aramid Ini Mungkin Mereka bisa melakukan Satu buah pick over Terlebih dahulu Ke arah pemain dari Geek Fam Entah tamusnya Entah ke arah Salman ya Karena lihat Di arah bottom lane One by one situation Booth versus Adam Tapi CW sepertinya Sadar akan hal itu Kalau ada portal 1k20 Pajaran tidak Dan Rian Langsung ada informasi diberikan Salman terlihat posisinya Bangal coba dipaksa begitu saja Prisa masih punya immortality Dipukul Dan bangal portal 1k20 Pajaran tidak bisa menahan Dengan banyak Kuntime dikeluarkan Dan Rian sudah keluar Dan di sini Wajar Membelah lautan Gak bisa dapetin apapun Tapi kehilangan Satu buah poin Dari seorang Rian Dan adalah satu luar Yang cukup baik Ada putih Tengah sana Berdensa Berdendam Bergoyang Memukul Dan memecah Belah pasukan Gipang Dan merahkan Falling Pongstar Geling speed Dapatkan oleh Demoning Espot Ketika ada Bapak Lot Yang terhormat Muncul di Land of the Anpah Bulung Sudah terlihat Bagaimana indahnya Pergerakan dari Boots Berhasil untuk Mengusir mundur Dan juga Memburbarkan Barisan dari Pemain Kickfarm ID Semuanya Kocar kacir 3-0-4 KDA Dari Boots Sudah berbicara Di menit Yang ke-20 4 lawan 4 Tapi ada pergerakan Rian Yang masih berada di bawah Akankah ada satu pemain Ataupun beberapa pemain Onyx yang ingin mendapatkan Kara Renvy Tapi ternyata Sepertinya Mereka lebih memancing Untuk bisa mendapatkan Lord Ataupun kontes Terhadap Lordnya Nioji Yes Yes Kali ini Para pemain dari Team Geekfarm Sepertinya Pemberikan Persona yang luar biasa Mereka masih bisa Bertahan Dan para pemain Dari Team Geekfarm Sepertinya Mereka Tak bisa Mendapatkan Poin lagi Tapi ternyata Salmanya diganggu Salmanya dipukul Mundur Dan Boots Yang memukul Mundur Pemain dari Team Geekfarm Yang membuat Lord diamankan Dengan cukup Pasti Sara-sara Dikluarkan Dapatnya Dua Jangan Dikluarkan Ada Cochino Di arah belakang Tapi ternyata Seorang Ada Menjadi Bila Dengan Cochino Kali ini Masih Bisa Ditahan Tapi Bisa Di arah Rumput Dan Hayabusa Dari Masih Bisa Bertahan Dan Tidak Terlalu Lama Beras Tumpangan Di Bencana Banget Dengan 4 player Yang hilang Ini Masuk Ke menit 22 Respawn Udah Lama-lama Banget Coba Lihat Ini 4 SKS Juga Di saat Mereka Respawn Ini Udah Kelar Semua SKS Ada Pak Kertrika Udah Lampati Paling Starman Mengucir Mundur Dilompati Lagi Tyron Rats Nanjep Buda Layaknya Lukisan Mona Lisa Engkau Tidak Bisa Pergi Kemana-mana Lagi Dan Kemenangan Wow Wow Ini Bener-bener Perpanda Luar Bisa Tapi Kalau Jujur Boleh Bilang Ini Bud Save The Day Ini Bud Save The Day Karena Dengan Adanya Esmeralda Dia Bisa Karab Belakang Bahkan Kalau Tanpa Esmeralda CW Dan Sans Pun Gak Bisa Kenapa Tapi Yang Aku Pertanyakan Ini Profesor KP